hai 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 saya Pak Edi Suki Hanto dari naxdnais.wb.naxdna.com eh sahabat dalam setelah ini saya ingin menurutkan tekan teki kepada anda ya menurut anda benda ini apa silakan diperhatikan baik-baik ini batu ya ini batu ya batu betulnya seperti ini aneh lebih ajaib nah batu ini dengan kekuatan bulan akan kita buka semisal ini adalah kristal mani gajah ya jadi batu ini mengandung fosil kristal mani gajah atau dengan kata lain inilah fosil kristal mani gajah ya mengapa dinamakan dengan mani gajah atau kristal mani gajah dan siliklah jelas mengapa dinamakan dengan yang seperti itu apakah ini berasal dari sepirma gajah atau maninya gajah wawah alam juga karena secara logika mana mungkin sepirma gajah dapat mengkristal ya kan jangan nama benda cair kalau kita kena tanah ya habis hilang nah tapi yang jelas beda-beda seperti ini ya beda-beda seperti ini biasanya ditemukan di tempat yang disitu juga ditemukan fosil-fosil gajah yang lain seperti eh apa enggak ada gajah atau tulang gajah dan sebagainya dan di lokasi itu juga ditemukan tempat-tempatnya seperti ini betulnya seperti batu rata seperti batu gula seperti ini kalau dipecah dan di dalamnya dalam kristal nah benda yang kristal seperti ini bisa dipotong dikosok dijadikan cincin dijadikan leonti dan sebagainya dan di dunia game stone dunia batuan akik maupun di dunia batuan permata kristal ini diberi nama kristal mandi gajah atau fosil fosil mandi gajah ya jadi inilah sekilas mengenai kristal fosil mandi gajah sekian dari saya terima kasih telah menonton video hari ini sampai jumpa dan salam tukis untuk anda semua hai 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 hai